Kita sedang menjalani masa prapaskah, masa mempersiapkan perayaan pasca. Masa ini kita mulai dengan hari Rabu-Abu. Pada hari ini kita membuat perayaan dengan satu hal yang khusus yang kita ungkapkan pada waktu kita menerima Abu setelah liturgi sabda hari ini. Dan kita menerima Abu sebagai tanda pertobatan. Dan selanjutnya, hari-hari sesudah Rabu-Abu, kita jalani dengan satu semangat untuk menghayati inti makna dari masa prapaskah, yaitu mengalami hadirnya Tuhan, Yesus penebus yang mengalami turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia, penderitaan, bahkan kematian. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melaksanakan masa ini dengan berusaha menyadari kekurangan kelemahan kita, berubah dan bertobat dengan kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman gereja kita diminta untuk dilaksanakan antara lain membaca kitab suci dan merenungkannya berdoa lebih intens dan melaksanakan kegiatan-kegiatan amalkasi Semuanya ini kita lakukan agar kita mengungkapkan tobat batinnya kita dalam kegiatan-kegiatan lahirnya tobat ini kita lakukan secara pribadi maupun bersama-sama kita lakukan secara pribadi dengan melihat diri kita sendiri menyesali kekurangan kelemahan dan berusaha memohon ampun memperbaiki diri misalnya dengan menerima sakramen pengakuan dosa dan pengampunan lalu kita juga bisa mengungkapkan tobat bersama dengan bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita kenal di gereja Indonesia dengan aksi puasa pembangunan ini satu kebiasaan yang bagus untuk memperlihatkan aspek kebersamaan dari puasa pantang kebiasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama hendaknya kita perhatikan dalam masa ini supaya tobat hati kita tidak hanya kita alami secara pribadi tetapi juga bersama-sama dan mempunyai dampak pengaruh lebih besar dalam membaharui masyarakat dan lingkungan hidup kita di sekitar dan kita juga selama masa ini mau menjalaninya dengan mengenangkan pembaptisan kita sekaligus membantu dan menolong para kata kumen yang mau dibaptis pada hari malam pasca dengan kata kese persiapan yang disebut masa yang biasanya disebut masa kata kumenat untuk para calon baptis mereka-mereka ini biasanya didampingi secara khusus selama masa para pasca untuk mempersiapkan diri agar dengan mantap menerima anugerah sakramen pembaptisan pada malam pasca dan kita semua sangat diharapkan untuk mengingat makna sakramental dari masa ini yaitu bahwa Allah sendiri hadir untuk melaksanakan karya penyelamatannya selama masa pra pasca ini dengan membaharui kita memberi kita daya kekuatan roh untuk sungguh-sungguh berubah dan bertobat maka kita berjuang bukan secara dengan menggunakan kekuatan manusia kita atau dengan mengandalkan daya kekuatan kita tetapi dengan mengandalkan daya kekuatan Allah kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Allah roh kudus dan upaya untuk bisa merenungkan sabda Allah itu ditempuh dengan bacaan-bacaan khusus pada masa ini menurut tahun gereja A, B, dan C tahun ini kita mendapat kesempatan untuk merenungkan secara khusus aspek pertobatan yang diwartakan dalam bacaan-bacaan dari menurut Injil Lukas dan saya sungguh berharap bahwa selain Injil Lukas kita juga diminta untuk membaca teks-teks kitab suci yang lain yang menggarisbawai aspek rekonsiliasi atau pertobatan ini dengan demikian kita menjalani masa terapaskar dengan tujuan pertama agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri bersama Yesus dalam bimbingan roh kurus untuk dapat menderita dan mati bersama Kristus supaya kita dapat bersama Kristus pula dibangkitkan untuk mengalami sukacita dan kebanggian yang kita nantikan selamat menjalani masa para pasca dan mempersiapkan diri untuk merayakan pasca terima kasih terima kasih Terima kasih.